Ayub kehilangan kesehatannya Yang demikian saleh dan jujur yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan Ia tetap tekun dalam kesalahannya Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan Lalu jawab iblis kepada Tuhan Kulit ganti kulit Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu Maka firman Tuhan kepada iblis Nah ia dalam kuasamu Hanya sayangkan nyawanya Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan Lalu ditimpannya Ayub dengan barah yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya Sambil duduk di tengah-tengah abu Maka berkatalah istrinya kepadanya Masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah Tetapi jawab Ayub kepadanya Engkau berbicara seperti perempuan gila Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!